Sabar baik, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Kalau dari Nasdem nih, Mas Deddy, di pihak mana? Menilai wajar pernyataan Presiden atau menilai ini berlebihan? Pertama, Nasdem juga menjadi bagian pendukung Jokowi. Tentunya sudah hampir 10 tahun juga memahami bagaimana karakter beliau sebagai Presiden. Pak Jokowi ini kan, beliau kan memang tidak suka berpidato. Jadi banyak yang disimbolisasikan atau diperlambangkan dalam semua pikiran-pikiran Pak Jokowi sebagai Presiden. Artinya, pertama, ini perlambang bahwa Presiden satu akan mendukung calon yang sefrekuensi, kira-kira begitu. Itu bagi para sinyal itu diberikan pada seluruh kekuatan politik dan pimpinan partai politik. Saya punya calon dan saya akan dukung. Yang kedua, bagi para pendukungnya atau mungkin juga yang lain, itu sebagai perlambang bahwa oke kalian harus ikut aku dan aku akan pilih capres yang kira-kira sefrekuensi. Kira-kira gitu kodenya. Sehingga poinnya Anda menilai bahwa pernyataan Presiden itu wajar? Menjadi tidak wajar karena konsekuensinya, jika Presiden dengan dibekali dan diberikan daya kekuatan yang luar biasa, beliau Kepala Pemerintahan, beliau Kepala Negara, beliau Panglima Tertinggi Apri, beliau Pengguna Badan Intelijen Negara, dan seterusnya. Maka jika terlibat dalam politik tata laksana pemilu dan kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan aparatur pemerintahan negara itu netral, berdampak pada unfairness. Kira-kira begitu kekhawatirannya. Sehingga lebih baik kemudian bagi kami mengharapkan Presiden itu bertindak sebagai seorang negarawan yang kemudian bagaimana mengawal pemilu itu menjadi jujur dan adil dan transisi demokrasi ini berjalan dengan baik dan seluruh komponen kepentingan bangsa beliau fasilitasi untuk dikomunikasikan. Itu yang kami inginkan. Jadi kalau istilah cawe-cawe ini dalam perlambang bahwa Presiden akan terlibat jauh dalam urusan pemilu di utamanya Pilpres di 2024. Jadi posisinya tidak setuju ya? Ya kami menganggap cawe-cawe ini dalam makna yang lain. Tidak seperti cawe-cawe dalam pengertian untuk menjaga netralitas. Secara harfiahnya Bang Eriko cawe-cawe itu ikut campur. Apalagi tegas dibilangnya cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Berarti sudah terang dong bahwa Presiden akan ikut campur dalam urusan penentuan Pilpres dan semacamnya? Mas Tifal, ini kan kemarin disampaikan di dalam pertemuan dengan para media. Betul tidak? Dengan semua katakanlah rekan-rekan media yang punya pengaruh besar, pemret atau setingkat dengan itu. Dan rekan-rekan media pun yang hadir kemarin menginterpretasikan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi dengan sangat jelas. Memang bahasa cawe-cawe itu harus disampaikan seperti itu. Kalau tidak memang tidak menarik. Bahwa beliau memang harus ikut campur untuk menjamin apa? Ada tiga hal, Mas Tifal, dalam hal ini. Pertama, bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian juga bisa menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan. Apakah itu calon presiden, legislatifnya. Nah yang kedua, bahwa proses ini semua berlangsung jujur, adil, langsung umum, bebas, rahasia. Itu harus dijamin keamanannya. Nah yang ketiga, ini yang penting ini. Nanti dikatakan 3 PDI perjuangan lagi. Bukan, memang cuma 3. 3 ini, masa transisi ini adalah masa yang paling penting. Coba, Bung Tifal, Mas Tifal. Saat ini, ada banyak berpikir keraguan dari kalangan investor. Bahwa, apakah dalam tahun politik ini kami boleh berinvestasi? Apakah di dalam tahun politik ini, begitu juga tahun depan ini, situasi keamanannya seperti apa? Situasi proses demokrasi ini seperti apa? Nah ini yang ingin dijamin oleh presiden. Dan di atas segalanya ini sebenarnya, rakyatlah yang nanti akan menentukan siapa calon pemimpinnya. Rakyatlah yang akan menjadi panglima. Dan sekali lagi, saya mau ingatkan di sini kepada kita semua. Pesta demokrasi, Mas Tifal. Ini harus kita ingat bersama. Nah, sebagai presiden, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, beliau harus menjamin ini. Nah, dia harus, ya kalau dia diam saja. Misalnya, dalam kondisi ada yang ingin membenturkan atau hal-hal lain. Apakah ini juga baik? Nah, ini yang dimaksud presiden bahwa beliau ingin cawai-cawai dalam ini, menjamin proses ini semua berjalan dengan baik, sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang terbaik. Kalau konteksnya kemudian, maaf saya potong Bang Riko. Kalau konteksnya... ...di hari yang fitri, hari kemenangan, kita bisa merasakan begitu banyak kemudahan, begitu banyak keberhasilan yang dihasilkan. Bukankah itu hal yang baik? Sehingga apapun yang beliau kerjakan, seharusnya, ini bukan lagi berandai-andai, bukan lagi menduga-duga, seharusnya yang meneruskan nanti siapapun yang memenangkan, ya tentu kalau kami berharap ya Mas Janjar kan, ya jujur saja, terserah lah apa yang mau disampaikan. Nah, itu kan melanjutkan ini semua, dan memperbaiki apa yang masih ada yang kurang, dan meneruskan ini menjadi lebih baik lagi. Bukankah seharusnya begitu? Ataukah nanti pemimpin yang akan datang meninggalkan semua ini, kemudian membuat suatu hal yang terserah dirinya. Apakah begitu yang mau diharapkan Mas Tival? Kan bukan begitu. Itu yang diinginkan oleh para investor, itu yang diinginkan oleh masyarakat banyak, itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, siapapun yang meneruskan beliau, tentu akan meneruskan legasinya dengan lebih baik lagi. Itu harapannya di depan. Itu yang kami tangkap. Mas Toto, Anda menangkapnya gimana nih kemudian? Ada pandangan bahwa pernyataan Presiden ini bersayap, kemudian menjurus ke arah Pilpres, menjurus ke calon nama atau kandidat tertentu. Anda menangkapnya gimana? Pertama, kalau kita lihat kejadiannya, ada sebuah realitas objektif. Jadi jawaban Presiden tentang cawe-cawe ini sebenarnya muncul dari pertanyaan maksuta. Mungkin hari apa, redaktur dari Harian Kompas. Yang mengatakan, berdasarkan survei Litbang Kompas, pengaruh dari Jokowi masih sangat besar. Dengan tingkat kepuasan publik 80%, lalu kemudian ada pengaruh 16% dari seluruh responden yang wakil pemilih yang mengatakan akan manut. Apapun yang akan dipilih oleh Jokowi sebagai penerusnya. Disitulah kemudian Pak Jokowi menjawab, bahwa dalam konteks itu beliau berbicara mengenai ada momentum golden age 13 tahun, harus ada kesinambungan. Masuk ke dalam konteks skill press, beliau mengatakan, saya akan cawe-cawe demi tercapainya pemenuhan momentum dalam golden age itu. Nah, ada sebuah realitas subjektif secara tidak langsung yang kemudian diakui oleh Jokowi bahwa saya menginginkan dalam preferensi saya secara politik, yang terpilih adalah yang akan meneruskan ini. Karena kalau tidak ada potensi, negara kita ini akan melewatkan momentum 13 tahun golden age ini seperti yang terjadi pada negara-negara Amerika Latif. Jadi, dalam konteks itu menurut saya masih bisa dipahami. Tetapi, harus dilihat dengan catatan kritis, betul apakah outputnya kemudian bisa dibatasi dalam konteks preferensi saja secara politik, mendorong, atau katakanlah kemudian pada tahapan berikut sebagai bagian dari koalisi. Pak Jokowi ini harus dilihat dan diakui dipilih oleh partai-partai ini menjadi pemimpin koalisi. Dengan kemudian partai-partai semuanya, mau PDI Perjuangan, mau itu Nasren, menikmati penjatahan kursi Menteri tanpa harus lepas dari kepengurusan di partainya, itu sudah menempatkan Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Di situ pula kemudian Jokowi dalam sistem yang ada sekarang memang tanda kutip seperti punya hak untuk kemudian bersikap sebagai pemimpin koalisi. Sehingga singkatnya menurut Anda memang bersayap begitu? Bukan masalah bersayap, Pak. Saya ingin meneruskan. Ada sebuah logika keberkelanjutan. Yang ingin saya katakan tadi adalah betul. Selalu saya katakan, ah, persoal, dan itu menjadi dosa semua partai. Termasuk PDI Perjuangan dengan kalau kita berbicara hitam-buti secara sistem. Yang ketiga baru masuk dalam catatan kritis. Semua saya pikir perlu menjaga jangan sampai preferensi seorang presiden ini kemudian masuk pada tahapan yang itu ditolak dalam undang-undang pemilu. Yang itu kita tolak.